Terlibat narkoba, oknum perlira Polda Kalteng dipecat Pemberhentian tidak dengan Hormat atau PT DH dilakukan Polda Kalimantan Tengah terhadap satu oknum anggota berpangkat Ajun Komisaris Polisi Berinisial GS karena penyalahgunaan narkoba Pemecatan terhadap GS dilakukan langsung ke Polda Kalteng, Irjen Polisi Naneng Avianto dalam apel pasukan Kamis 24 Februari 2022 PT DH dilakukan sebagai bukti punishment dan wujud ketegasan pimpinan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran sehingga dapat mencoreng maruah dan nama institusi Polri Kabit Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Kismanto Eko Saputro mengatakan punishment dilakukan kepada anggota tanpa mengenal pangkat dan jabatan Selain melakukan PT DH, Polda Kalteng juga memberikan penghargaan kepada 153 personel dan polres jajaran yang berprestasi Salah satu prestasi diantaranya keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan zona integritas di satuan kerja masing-masing sehingga dapat meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani dan wilayah bebas korupsi Diharapkan penghargaan ini dapat memacu bagi personel lain guna meningkatkan prestasi dan inovasi Ferry Wahyudi untuk Tabenghan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi